Pancasila Ayah, tibu, tiga kakakku, dan satu adikku Saya adalah anak keempat dari lima bersaudara Kami berlima menerima kasih sayang tanpa dibedakan Keluargaku hidup dengan penuh kesederhanaan, selalu menyayangi, dan menghargai satu sama lain Inilah keluargaku Mereka mempunyai bakas seni di bidangnya masing-masing Ayahku sebagai pelaku seni, begitu juga di buku Kegiatan kedua orangtuaku menciptakan sesuatu menjadi sebuah karya Darah seni yang turun dari orangtuaku sangatlah kuat Sehingga kami diculuki sebagai keluarga seni Aku mempunyai bakat seni di bidang tari Tari sangatlah menyenangkan untuk dipelajari Aku mengenal tari, kata ibuku, semenjak dalam kandungan Selalu diajak melatih tari, dipertengarkan musik tari Bahkan saat aku kecil, selalu untuk bisa melihat yang sedang menari Dari situlah tumbuh bakatku untuk mengenal lebih jauh tentang tari Kata ibuku, tarian ini harus dilestarikan Jangan sampai punah atau menghilang Sebagai akar budaya tradisi yang turun-temurun Aku ingin sekali memperkenalkan dan melestarikan dengan meneruskan cita-cita ibuku Tarian yang ibuku ajarkan adalah tarian tradisional Jawa Barat Yaitu tarian ketuk tilu, selanjana, melak, jaipong, dan lain-lain Kurang katanya, tarian ini salah satunya sebagai cita bakal Tarian tradisional Jawa Barat Keberagaman itu harus dijaga dan dipertahankan Dan juga harus dilestarikan sebagai modal utama Dalam membangun bangsa yang kuat dan makmur Dalam keberagaman, janganlah dijadikan sebagai perbedaan yang akan membatasi Tetapi harus saling melengkapi Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Banyak yang datang untuk berlatih kesangkat dari ibuku Ibuku dengan telaten dan kabar Mengajar mereka yang semangat untuk berlatih Termasuk aku Aku selalu diberi pengenalan dan pengetahuan Tentang gerak, irama, tempo, dan ekspresi Yang dikenal sebutan Mirahma, miraga, dan mirasa Selain tarian tradisional Jawa Barat Aku juga mempelajari tarian-tarian Begitu kayaknya seni budaya Kita di Indonesia Dengan tarian yang berbeda Pusatnya yang berbeda Adat-isdiadat yang berbeda Akan tetapi memiliki makna yang sama Yaitu Mestarikan Indonesia harus kebanggaan di mata dunia Akan kekayaan seni dan budaya Dengan perbedaan tidak menjadikan perpecahan Akan tetapi menjadi keragaman untuk persatuan Kebinekaan itu merupakan keberagaman Perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, agama, adat istiadat, bahkan profesi Akan tetapi keberagaman itu Harus menjadi sebuah kekuatan dalam persatuan Kalau ini pura Tempat ibadah agama nunggu Nah, kalau yang ini pihara Tempat ibadah agama buddha Berada di keluarga ini Aku merasa bahagia Karena seni adalah keluarga ku Dan keluarga ku adalah seni bagiku Inilah tarian ku Persembahan untuk negeriku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton